Terduga teroris yang dilumpuhkan di Bandung sempat berjualan aksesoris di sekolah dasar negeri Kebonjeruk, kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Selama berjualan, YC tidak dikenal guru dan pedagang lainnya. YC sempat pamit ke pedagang lainnya akan pindah perjualan. Pasalnya, YC mengaku sepi berjualan di sekolah tersebut. Inilah tempat YC berjualan aksesoris sebelum dilumpuhkan tim Densus 88 di Kelurahan Arjuna Cicendo, Bandung. Selama tiga hari, YC berjualan aksesoris di SDN Kebonjeruk, kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Selama berjualan, YC jarang berbicara dengan pedagang yang lainnya sehingga sosoknya tidak dikenal pedagang lain. Guru pun tidak mengenal sosok YC, bahkan lokasi YC berjualan terpisah dengan pedagang lainnya. YC memilih berjualan di lahan yang kosong. Menurut pedagang lain, YC kurang dikenal, bahkan namanya pun tidak diketahui. Namun YC pernah bercerita jualannya mulai sepi dan akan berpindah berjualan ke tempat lain. Sebelum jualan di sini sempat bercerita enggak sama Akang? Enggak, baru ketemunya di sini. Baru ketemu di sini. Tapi ada izin sama Akang jualan? Ya, kalau mau jualan di sini, kasih di sini. Terus terlihat seperti apa nih sosok dia? Ada hal yang mencerigakan atau gimana? Enggak, enggak ada yang mencerigakan. Dia maja gitu, jarang berbicara. Selain itu, YC merupakan seorang yang pendiam dan tertutup sehingga pedagang lainnya tidak tahu asal-usulnya. Dari penampilannya, YC seperti pedagang lainnya. Tapi dia tidak seperti pedagang yang biasa sehari-hari di sini, cuman dia berjualannya hanya menunduk. Kalau kami di sini tidak menaruh curiga dia itu seorang teroris, cuman untuk keamanan di sekolah kami, kalau ada pedagang baru biasanya dipantau, diselidiki. Nah, selang beberapa hari, pedagang itu tidak ada. Pihak guru mengaku kaget mendengar kabar terduga teroris yang dilumpukan di Bandung merupakan pendatang yang mengontrak di Cilaku. Bahkan dia pernah berjualan di sekolah ini selama tiga hari. Keberadaan YC tidak terpantau guru.